Shalom, bulan ini adalah bulan misi dari MCC dan kita akan terus bersama-sama dimotivasi untuk boleh memberitakan kasih Kristus kepada bangsa Indonesia yang kita cintai. Saudara kita mulai daily devotion hari ini dengan satu tema yaitu doa bagi negeri yang diambil dari 1 Raja-Raja 8 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-53. Ayat yang cukup panjang tetapi ini mengingatkan kita bahwa tugas utama kita sebagai orang percaya di tengah bangsa Indonesia adalah berdoa bagi bangsa ini. Saudara perhatikan di ayatnya yang ke-43 dikatakan demikian. Maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga tempat kediamanmu yang tetap dan engkau kiranya bertindak sesuai dengan segala yang diserukan kepadamu oleh orang asing itu. Supaya segala bangsa yang di bumi mengenal namamu sehingga mereka takut akan engkau sama seperti umatmu Israel dan sehingga mereka tahu bahwa namamu telah diserukan atas rumah yang telah kudirikan ini. Saudara ini adalah doa Salomo. Bagaimana Salomo ketika mendirikan baik suci akhirnya dia menaikkan doanya. Bukan hanya ucapan syukur tapi ada doa syafaat bagi banyak bangsa saat itu. Untuk apa saudara? Untuk mengenal Tuhan. Dan hari ini pun kembali kita diingatkan sebagai gereja, sebagai komunitas mari kita mulai untuk menaikkan doa-doa kita bagi bangsa tercinta ini. Yang pertama untuk apa kita berdoa? Agar bangsa ini boleh mengenal nama Tuhan. Karena hanya dengan pengenalan akan nama Tuhan terjadi yang namanya pertobatan. Yang kedua kita belajar saudara. Kita juga berdoa sebagai penjaga dari bangsa ini. Kita mungkin gak bisa melakukan secara maksimal. Mungkin kita gak terjun di bidang-bidang yang bisa langsung menyentuh kepada permasalahan bangsa ini. Tapi paling tidak kita bisa melakukan sesuatu yang sangat penting yaitu berdoa bagi bangsa ini. Berdoa bagi negeri ini. Jadi mulai hari ini saudara coba kita belajar untuk tidak hanya fokus, tidak hanya mendoakan kebutuhan-kebutuhan kita. Tidak hanya mendoakan kepentingan-kepentingan kita, tapi kita belajar untuk berdoa bagi kepentingan bangsa ini. Sekali lagi kita berdoa agar pertobatan terjadi di tengah bangsa ini. Agar pemulihan terjadi di tengah negeri ini. Mari sama-sama mulai hari ini kita serukan pertobatan. Kita serukan iman percaya kita untuk sama-sama berdoa bagi negeri. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.